Intro Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, kemiri merupakan bumbu masakan yang tidak dapat ditinggalkan. Rasa kemiri yang gurih membuat masakan menjadi lebih enak. Kali ini, aku akan memanen kemiri digumpar si giring lagu Bodhi Toba Samosir. Bang, ini tampak udah banyak yang rontong, ini sudah banyak tua ini bang. Ini aja bang ya? Iya. Bedanya, kemiri yang aku ambil sekarang bukan digunakan sebagai pelengkap bumbu, namun sebagai bahan tambahan untuk pembuatan kue. Rasa kemiri atau dalam bahasa batak disebut gambiri, sepintas rasanya mirip dengan rasa kacang amon. Itulah sebabnya dalam kudapan yang akan aku buat kali ini, kemiri akan ku jadikan sebagai pengganti kacang amon. Kemiri bukanlah pohon musiman, artinya kemiri dapat dipanen setiap hari. Langkah pertama, kemiri haruslah dikupas lebih dahulu dari kulit luarnya. Cara mengkupasnya haruslah menggunakan batu, karena kulitnya keras. Walau sudah sering aku gunakan sebagai penambah cita rasa makanan, aku baru tahu ternyata kemiri memiliki kandungan visi yang baik bagi jantung. Kandungan vitamin dan juga folat dalam kemiri juga mampu untuk merusak enzim pembentukan kolostrol dalam hati. Manfaat yang paling terkenal dari kemiri adalah dapat membuat rambut menjadi lebih kuat dan tebal, yang berasal dari kandungan protein dan mineral besi di dalamnya. Agar dapat dikonsumsi, kemiri haruslah dijemur terlebih dahulu. Biasanya, bila cuaca cerah, warga menyemurnya selama tiga hari hingga satu minggu. Namun jika sedang musim hujan, kemiri dapat dijemur selama dua minggu. Aku memilih kemiri yang baik untuk diolah. Terdapat cara untuk mengetahui kemiri mana yang baik dan yang busuk, yaitu dengan cara mengetukkan keduanya seperti ini. Jika kemirinya terasa goyang dan kosong di dalamnya, artinya kemiri tersebut tidak bagus. Sedangkan kemiri yang bagus adalah kemiri yang terasa padat dan tidak berbunyi. Kemiri yang sudah kering ini, aku kumpulkan untuk nantinya diolah. Kemiri yang sudah kering dipecahkan dengan alat pemencah tradisional ini. Caranya cukup mudah, yaitu dengan memukulkan kemiri di dalam karet ke bidang yang keras. Cara ini efektif untuk membuat kemiri terpecah dengan utuh. Nah, biji kemiri inilah yang biasanya dijadikan penyedap rasa. Biji kemiri yang berwarna putih, aku potong kecil-kecil agar mudah dikonsumsi. Sementara aku memotong kunci kemiri, Ibu Linda membuat adonan kue bolu. Bahan-bahan pembuat kue bolu tidaklah terlalu banyak, yaitu bening telur, pengembang makanan, dan juga tepung terigu. Semua bahan ini dikocok hingga mengembang. Sebagai pewarna alami, kaktasnya membuat pewarna merah dari buah naga. Buah naga dipisahkan terlebih dahulu dari kulitnya. Tekstur buahnya yang mudah hancur, membuat mudah untuk langsung diperas dan dikeluarkan sarinya. Hasil saringan inilah yang digunakan sebagai pewarna makanan. Selain menambah nilai estetika makanan, buah naga juga kaya akan manfaat. Kandungan B3 dalam buahnya dapat mencegah batu. Kak, ini kemiri ini ya, Kak? Iya, Ndur. Buat di situ, Ndur. Makasih, Ndur. Tersiap. Kemirin ini ya. Kemiri yang tadi telah kupotong ditambahkan ke dalam adonan. Selanjutnya, Ibu Linda menambahkan pewarna dari buah naga ke adonannya. Dan diaduk hingga warnanya merata. Setelah itu, adonan pun siap untuk dicetak. Agar tidak lengket, cetakan dilapisi kertas terlebih dahulu. Adonan dituangkan. Dan tak lupa, sebagian potongan kemiri dijadikan sebagai hiasan di atas buah bulu. Adonan siap untuk diopon. Butuh waktu yang agak lama hingga adonan matang sempurna. Yaitu sekitar 20 hingga 30 menit. Akhirnya, kue bolu pun jadi. Warnanya cantik membuat kul ini semakin menggoda untuk segera dinikmati. Jika dilihat sekilas, tampilan kemiri tampak seperti kacang almon. Rasa manis mendominasi kudapan ini. Ada rasa gurih dan juga renyah ketika menggigit kemiri. Wangi kemiri seketika tercium dan menambah kenikmatan kue ini. Jika tidak mengetahui bahan pembuatannya, tentu tidak akan mengira bahwa kue ini dibuat dari bumbu dapur. Kemiri dapat dijadikan berbagai olahan lain selain hanya dijadikan sebagai bumbu dapur. Apalagi mengingat banyaknya kandungan gizi di dalamnya. Keberagaman aneka flora dan fauna di tanah air menjadi salah satu faktor keberagaman kuliner Nusantara. Terlebih lagi bagi masyarakat yang tinggal di pedesaan, hasil hutan masih menjadi andalan untuk memenuhi kebutuhan pangan. Di daerah dari Serda Sumatera Utara misalnya, batang pohon sagu menjadi salah satu sumber bahan makanan. Bukan dijadikan sagu, mainkan dijadikan tempat untuk mencari ulat gedu. Ulat gedu atau ulat sagu merupakan ulat yang biasa ditemukan di batang pohon sagu yang mulai membusuk. Lur, batang sagu yang tumbuh subur di kawasan gambut yang kaya akan air merupakan lokasi yang tepat untuk berburu ulat gedu. Caranya tinggal dibelah batangnya dengan kampak ya, Lur. Tapi kudus sedikit demi sedikit, agar tidak mengenai ulat gedu yang berada di dalam. Kalau batang sudah terbelah, tinggal dikorek tuh batangnya. Biasanya batang yang berlubang menjadi sarang ulat gedu, Lur. Ulat gedu mengandung protein, namun sebagian besar adalah lemak. Selain itu, ulat gedu juga kaya akan asam amino yang baik untuk perkembangan otak anak. Oh iya, Lur. Untuk mengetahui keberadaan ulat gedu yang ada di batang sagu, tinggal ketok-ketok aja batang sagunya seperti ini. Lalu, dekatkan telinga ke batang sagunya. Kalau ada suara-suara di dalam batang sagu ini, tandanya ada ulat gedunya, Lur. Ulat gedu ini butuh waktu satu bulan untuk dapat berkembang di dalam batang sagu. Hal ini karena ulat gedu butuh waktu yang lama untuk berkembang biak, dari mulai telur hingga menjadi ulat gedu. Sedangkan proses metamorfosis ulat gedu ini, dari ulat menjadi kubang dewasa, butuh waktu sekitar 42 hari Lur, sehingga kita membutuhkan waktu yang tepat untuk berduru ulat gedu. Nah, Lur. Ulat gedu yang masih hidup ini butuh sekitar diolah supaya rasanya tidak berubah. Oke, Lur. Sekarang kita cuci dulu yaw ulat gedunya. Ulat gedu ini dicuci bersih untuk memisahkan dari batang serat sagu. Ulat gedu dapat diolah menjadi berakam khas kuliner. Salah satunya, kuliner khas batang karu di Delhi Tua. Untuk membuat sajian tradisional ini, selain ulat gedu, dibutuhkan juga daun bangun-bangun. Daun bangun-bangun ayah akan beragam nutrisi. Salah satunya, ayah akan flavonoid yang baik untuk ibu yang sedang menyusui. Karena dapat membantu meningkatkan produksi asing. Dahan lain yang dibutuhkan untuk membuat bumbu masakan kaskaro iki, ada jahil, bawang putih, bawang merah, kecombrang, dan kencuk. Semuanya diulek yaw, sampai halus. Mak, ini ulat gedunya udah bersih, Mak. Oh iya, ini ya. Eh Dur, tolonglah paruh kelapa ini. Oh, iya, Mak. Kodolali, santan kelapanya juga yuk. Tapi, aku kudu paruh dulu iyi. Kemarut kelapanya pun masih menggunakan alat paruh tradisional. Sekarang, ulat gedu dimasak dengan bumbu yang sudah dihaluskan tadi lor. Lalu tambahkan perasan sampan kelapanya. Sambil terus diaduk yuk. Kalau santannya sudah mendidih, baru deh masukkan daun bangun-bangunnya. Gak butuh waktu lama. Sayur ke sayur ulat gedu sajian kaskaro pun sudah matang ngiki lor. Wih, sudah tercium aroma harum yuk. Perpaduan ulat gedu yang kaya protein. Ditambah daun bangun-bangun yang kaya nutrisi. Bisa menjadi alternatif kuliner yang kaya akan manfaat kesehatan lor. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati.